Dilansir dari Goal.com, Mageir sempat diabaikan Ten Hag karena dianggap tidak cocok untuk bermain di posisi kiri. Dalam beberapa kesempatan, Ten Hag sempat menyebutkan Mageir tidak cocok untuk bermain di posisi kiri. Itu yang membuat sang pemain kemudian lebih sering berada maupun memulai laga dari bangku cadangan. Ten Hag mempunyai filosofi dalam menentukan posisi pemain di atas lapangan. Hanya saja, ketika Lisandro Martinez mendapatkan cedera, Mageir mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Harry Mageir seperti kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya setelah dalam beberapa pertandingan terakhir membantu Setan Merah meraih hasil positif. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar.